Pemirsa seberat 1.045,87 gram bruto barang bukti narkotika jenis sabu dimusnahkan Polres Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Pemusnahan dilakukan di halaman Polres Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Rabu 13 September 2023. Tepat pada Rabu pagi, Kapolres Tanjung Barat gelar pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu. Sebanyak 1.045,87 gram bruto narkotika jenis sabu dimusnahkan oleh Polres Tanjung Jabung Barat. Kapolres Tanjung Barat AKBP Padli mengatakan, kronologis penangkapan dilakukan sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di Jalan Lintas Jambiriau, kilometer 136 pada Sabtu di depan rumah makan Bundokandung. Dikatakan AKBP Padli bahwa saat ini timnya berhasil mengamankan dua orang tersangka yakni Satria dan Winarno disertai barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 1.064,8 gram bruto. Dikatakannya dengan barang bukti sebanyak 1 kilogram lebih ini dapat menyelamatkan 5.000 jiwa dan jika diuangkan senilai 1,5 miliar. Dalam perkara dengan nomor LP A-32-5-2023 tanggal 27 Mei tahun 2023. Jadi untuk perkara ini ada dua tersangka yang telah ditapkan ya, yang pertama barang inisial S, yang kedua barang inisial W. Kemudian untuk barang bukti yang kami amankan dari kedua tersangka ini, yang saat ini akan kita musnahkan, itu sebanyak 1.045,87 gram ya, jadi 1 kilo lebih. Jadi 1 kilo 45,87 gram. Nah di luar ini kami ada menyisihkan barang bukti ya, barang bukti sebanyak 18,93 gram. Ini yang akan kita gunakan pada saat nanti proses pengisian di pengadilan. Kemudian, rekan sekalian, kalau kita kalkulasi ya, dengan BB 1 kilo lah ya, ini 1 kilo lebih. Kalau misalnya 1 kilo, ini kurang lebih kalau kita kalkulasi dengan rupiah sekitar 1,5 miliar. 1,5 miliar. Kemudian, kalau kita kalkulasi lagi dengan jumlah jiwa yang kita selamatkan ya, ini sekitar 5.000. Jadi barang bukti ini, itu minimal bisa dipakai oleh 5.000 orang. Masyarakat kita, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dengan pengungkapan kasus ini kita bisa menyelamatkan paling tidak 5.000 warga masyarakat, baik tajam warna maupun mungkin warga lain. Kapolres Padli juga menghimbau kepada seluruh masyarakat maupun insan pers dapat bekerjasama dalam pemberantasan narkotika yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Surinya Kurniawan, JAK TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!